Setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan, pagi tadi Firly akhirnya memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dari mantan Menteri Pertanian, Sahrio Yassin Limpo. Namun pemeriksaan kali ini dilakukan di Gedung Barres Krim, Mabes Pori. Apakah pemeriksaan lanjutan ini akan langsung menetapkan Firly sebagai tersangka untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo. Selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mbak, selamat sore pemirsa Meto TV. Baik Mas Yudi, kita ketahui pemeriksaan sudah selesai dilakukan dari Firly Bahuri, tapi sampai saat ini belum ada penetapan status dari Firly Bahuri sendiri dalam kasus ini. Apa komentar Anda? Ya saya pikir penyidik sudah merampungkan ya semua keterangan yang dibutuhkan dari Firly Bahuri ya terkait adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pembinaan KPK. Jadi sekarang kita tinggal menunggu saja ya kapan tersangka dari kasus ini ya itu akan disampaikan kepada publik ya terhadap dugaan pemerasan ini. Sehingga saya melihat bahwa pemeriksaan kali ini itu lebih banyak untuk pertama memperkuat pembuktian, yang kedua mensinkronkan terkait dengan peristiwa yang terjadi, urayan faktanya, kronologis. Dan ketiga karena ini pemeriksaannya juga cepat ya tidak seperti yang lalu, ini kan terkait dengan mungkin tidak banyak hal-hal baru lagi yang ditanyakan kepada Firly Bahuri. Artinya bahwa kita tinggal menunggu saja publik ya kapan tersangka ini akan diketapkan. Karena kalau melihat dari penyidikan yang telah dilakukan, semua sudah lengkap menurut saya. Saksi sudah begitu banyak, barang bukti sudah begitu banyak disita, begitu banyak juga tempat digeledah, dan juga ahli-ahli juga sudah diperiksa. Jadi memang saat ini kita tinggal menunggu dari Polda Metro Jaya kapan mereka akan mengumumkan kepada publik. Dan saya berharap makin cepat makin bagus supaya ada kepastian hukum baik buat Firly Bahuri sendiri selaku ketua KPK gitu ya, maupun juga bagi KPK sendiri. Karena kan mereka sedang fokus memberatas korupsi, agar jangan sampai ketua KPK-nya malah menjadi beban bagi KPK. Oke, Mas Judy apabila kita lihat memang sudah ada 99 saksi yang diperiksa. 91 saksi dengan 8 orang ahli, tapi sampai saat ini Polri mengatakan masih mengumpulkan alat bukti untuk kemudian dilakukan gelar perkara sebelum adanya penetapan tersangka. Apakah menurut Anda seharusnya dengan kemudian meminta keterangan dari hampir 99 saksi ini seharusnya polisi sudah memiliki cukup alat bukti? Ya, seharusnya memang ya kalau misalnya kayak di KPK penyidikan di awal itu sudah ada tersangka, maka penyidikan di KUHAP ini kan tersangka itu di terakhir. Saya melihat bahwa penyidik Oda Metro Jaya yang disupervisi oleh Baras Kimpori itu mempunyai strategi bahwa ketika nanti tersangka ditetapkan, itu langsung akan dilimpah. Jadi buat apa buru-buru ya menetapkan tersangka, jadi semua disempurnakan dulu. Kita tahu bahwa ahli itu, pertanyaan-pertanyaan kepada ahli, ya secara teknis itu kan ahli itu diperiksa ketika semua keterangan saksi-saksi sudah selesai dilakukan. Sehingga, menghadap keterangan-keterangan saksi tersebut, itu tinggal ditanyakan kepada ahli mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan saya lihat ahli-ahlinya juga sudah lengkap ya, mulai dari ahli hukum pidana, hukum acara, micro expression, kemudian juga ahli IT dan lain sebagainya, Mbak. Oke, Mas Judy apakah menurut Anda polisi ini sedang berhati-hati sekali dalam penetapan tersangka kasus ini? Atau memang kecepatan penyidikan dari kasus ini berjalan bisa dikatakan lambat? Ya, kalau saya lihat memang ini sebenarnya adalah berhati-hati, Mbak. Nah, kita tahu bahwa calon tersangkanya ini kan high profile ya, pimpinan KPK gitu kan, bahkan lebih spesifik lagi calon tersangkanya adalah kalau kita lihat Piri Bahu ini sudah diperiksa dua kali, kemudian pimpinan KPK yang lain belum diperiksa, ya kan artinya ketua KPK gitu. Artinya memang kita tahu ketua KPK kan tentu sebelumnya adalah polisi gitu ya, tahu hukum gitu kan, pernah jadi deputi penindakan dan ketua KPK. Nah, jadi memang semua ini harus hati-hati, termasuk tadi bahwa ketika kasusnya pemerasan, ini kan post-faktum ya, ketika misalnya CCTV tidak punya gitu kan, jadi berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Sehingga penyidik harus memperkuat pembuktian-pembuktian, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terakhir Mas Yudi, jika kemudian masih belum ada kepastian hukum, apa kemudian dampaknya terhadap kasus ini ataupun langkah pemberantasan korupsi, jika kemudian kasus ini belum ada penetapan tersangka, belum ada kepastian hukumnya seperti apa, Mas Yudi? Ya, saya belum mau berandai-andai seperti itu, Mbak, ya, karena tadi bahwa ketika Pak Firly pada hari ini diperiksa kembali, itu membuktikan adanya keseriusan dari penyidik polda bahwa mereka ingin mengkonfirmasi terkait temuan yang mereka miliki. Sehingga mereka sudah firm ya, terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang mereka miliki. Sehingga, ya tadi saya pikir memang kita masyarakat harus bersabar, tapi kita juga tentu punya tengah waktu ya, karena memang benar. Kalau misalnya pimpinan KPK menghadapi kasus seperti ini, tentu yang jadi beban adalah KPK-nya sendiri. Justru yang dilakukan oleh Podol Metro Jaya, ketika mempercepat penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup ya, yang mereka miliki gitu ya, itu justru membantu upaya pemberasakan korupsi. Supaya apa? Supaya KPK mempunyai pimpinan baru lagi, yang lebih fresh, yang lebih punya semangat untuk pemberasakan korupsi, dan yang paling penting tidak kontroversial. Seperti itu, Mbak. Baik, kita tunggu saja langkah dari kepolisian mengenai waktu penetapan tersangka dari kasus ini. Terima kasih, Mas Yudi Purnomo telah berbicara bersama kami sore hari ini. Terima kasih.